Jadi begini, rendahnya tingkat kriminalitas menjadi salah satu faktor yang membuat suatu negara dicap sebagai negara yang paling aman di dunia Kalau berkunjung ke negara-negara ini, dijamin apapun yang Sobat JB letakkan di luar rumah tidak akan hilang Global Peace Index telah mendapatkan beberapa peringkat negara-negara yang dinobatkan sebagai negara teraman di dunia Laporan ini diterbitkan setiap tahun oleh Institute for Economics and Peace Sebuah organisasi non-profit yang didedikasikan untuk mengalihkan fokus dunia ke perdamaian Institute for Economic and Peace atau IAF merilis peringkat-peringkat negara di dunia yang masuk ke dalam 5 besar negara paling aman di dunia Negara ini digolongkan menjadi negara teraman di dunia berdasarkan rendahnya tingkat kriminalitas, stabilitas politik, dan tingginya kepedulian masyarakatnya kepada para pendatang Nah sebelum lanjut, Mimin mengucapkan terima kasih ya sudah mendukung channel ini Buat yang baru bergabung dengan channel ini, yuk dukungan channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Lanjut Islandia Menurut Global Peace Index, Islandia adalah negara teraman secara global selama 13 tahun berturut-turut Islandia sendiri merupakan negara Nordic dengan populasi yang relatif kecil, yakni sekitar 340 ribu jiwa Islandia memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah Sedangkan standar harapan hidupnya tinggi, sikap sosial masyarakat Islandia juga kuat terhadap kejahatan Mereka pun percaya pada kepolisian mereka yang terlatih dan berpendidikan tinggi Selandia baru Negara dengan tingkat kejahatan rendah selanjutnya yaitu Selandia baru Sama halnya dengan Islandia, pihak kepolisian di Selandia baru juga tidak memiliki senjata api Tak hanya aman, Selandia baru juga dalam kelompok negara terindah di dunia Negara ini mempunyai pemandangan indah dari bukit hingga pegunungan Selandia baru juga mempunyai gletser sepanjang 5000 km di setiap 100 ribu km Keindahan alam yang dimiliki negara ini bahkan bisa dilihat dalam adegan film Salah satunya dalam film The Lord of the Rings Portugal Portugal merupakan salah satu negara tertua di benua Eropa Portugal berhasil naik satu peringkat dan tercatat berada di posisi ketiga di tahun 2020 Dilihat dari kestabilan politik serta rendahnya ancaman terorisme, diskriminasi, pelecehan, dan bencana Menjadi faktor lain yang menjadi pertimbangan bahwa Portugal layak dikategorikan sebagai negara yang aman secara garis besar Kamu dapat menjadikan negara ini sebagai tujuan liburan karena jembatan terpanjang di Eropa berada di Portugal Yaitu jembatan Vasco da Gama di Lisbon Fakta lain yang harus kamu ketahui adalah berjalan terlalu cepat di Portugal dianggap tidak sopan Austria Negara Austria merupakan negara yang diapit oleh negara-negara Eropa dengan tingkat keamanan yang tergolong tinggi Tentunya, ini membuahkan keuntungan yang sama untuk Austria Negara ini secara umum juga aman untuk dikunjungi para solo traveler wanita Travelerismap juga melabeli Austria sebagai negara dengan resiko kejahatan yang rendah Kamu tidak perlu khawatir jika keluar malam di negara ini Slovenia Negara yang memiliki tingkat kejahatan rendah lainnya yaitu Slovenia Negara Slovenia berada di benua Eropa dan berbatasan langsung dengan Hongaria Italia, Kroasia, dan Austria Selain sebagai negara paling aman Ibu kota Slovenia yaitu Yubiana termasuk ibu kota paling hijau di Eropa Hal ini menjadi daya tarik wisata tersendiri dan keunikan dari negara ini